Intro Selamat pagi dan shalom Bapak ibu dan saudara-saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam rehat Renungan Hari yang Teraya edisi Jumat 2 September 2022 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita saat dalam doa kita berdoa Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk hari ini Kami boleh bangun dan kembali menghirut udara segar Yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua Pada pagi hari ini ya Bapak Sebelum kami menunjukkan amatasi kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan sembilan dari firmanmu Kiranya roh kudus menghitung Tuhan yang senantiasa membimbing kami untuk belajar Dan menjadi berkat bagi banyak orang Terpilih nama Bapak, ini menjadilah syukur hambamu Dalam nama Motonius Kristus, nama berdoa dan berdoa Amin Pembacaan kita terdapat dalam Kitab Masmur Pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Di bawah judul, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemuh Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian Orang Fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu Orang Fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kemenyesaan Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini Ialah berbahagialah Dalam bahasa terajanya Mopat Tongan Ia Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur Tapi rasa syukur yang membuat kita bahagia Ungkapan yang lasim ini tentu diaminkan oleh mereka yang telah mengalaminya Memang bersyukur adalah kunci bahagia Namun Ia bukanlah satu-satunya Dalam masmur satu memberi wijangan tentang kebahagiaan Dengan menggunakan dua cara penggapan Yaitu kalimat negatif yang terdapat dalam ayat 1, 4, dan 5 Dan kalimat positif terdapat dalam ayat 2, dan 3 Penggambaran ini dimaksudkan untuk membuat jelas dan terang Dua pilihan jalan hidup Yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik Setiap orang harus memilih Seorang tidak bisa memilih untuk hari ini mengikuti jalan orang benar Dan pada hari berikutnya mengambil jalan orang fasik Nasihat ini ditempatkan pada pasal 1 kitab masmur Untuk memperkenalkan sejak awal isi dan maksud kitab masmur Yakni menjadi makanan rohani yang akan membuat orang percaya terus mengalami pertumbuhan Menikmati kebahagiaan hidup dari kesetiaan mendengar dan melakukan firman Tuhan Bapak ibu beserta saudara-saudara semuanya terkasih dalam Yesus Kristus Dalam main 1, masmur mengungkapkan 3 level dan tahapan dalam perkembangan sikap terkait dengan pilihan yang negatif atau sesat Yang pertama mendengar nasihat Kedua berdiri dalam posisi mempertimbangkan untuk ikut berberdosa Dan yang ketiga bergabung menjadi bagian dari kelompok pendosa yang disebut pencemoh Ini sama artinya dengan ikut berkanjang dan mencemoh siapapun yang tidak mau bergabung Terutama mereka yang memilih hidup menurut firman Tuhan Karena itu, saudara semua, mau sendirilah dan jangan membiarkan diri tergiring bagi nasihat yang menyesatkan Apalagi mempertimbangkan untuk memilihnya dan melakukannya Tetaplah menikmati kebahagiaan hidup dalam kesetiaan mendengar dan menaati firman Tuhan Amin untuk kita semua Demikianlah rundungan harian Toraya edisi Jumat 2 September 2022 Sebelum kita kembali melanjutkan of course kita Kita satu dalam mendoa, kita berdoa Maaf yang kekal, terima kasih atas anugerah yang kau berikan bagi kami Pada pagi hari ini, kami boleh-boleh bersama mendengar Dan juga membaca firmanmu, ya Bapak Berkati firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini Kiranya menjadi semangat bagi kami dalam menjalani aktivitas kami masing-masing Berkati aktivitas kami selanjutnya, ya Bapak Kami serahkan semua ke dalam tanganmu Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton